Anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, om swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Pak Asrin, bisa didengar suara saya ya Pak? Ya, selamat siang. Terdengar jelas sekali Pak Nyawan. Pak Asrin, bisa didengar? Bisa, bisa. Ya, jadi semoga pada sesi ketiga kali ini kita kedatangan ya, narasumber dari Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018. Yaitu Pak Asrin, beliau juga mengajar di SMP Negeri 1, Madado. Selamat siang adik-adik. Gimana kabar semua? Apakah dalam keadaan sehat ya? Semoga di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Nah, pada sesi tiga kali ini, kita akan 90 menit ke depan, adik-adik akan berbincang-bincang dengan Pak Asrin. Beliau akan menyajikan materi tentang perdagangan internasional. Nah, untuk mengemat waktu, nanti kalau ada sesuatu yang adik-adik ingin tanyakan, adik-adik bisa chat di kolom komentar ataupun memilih klik ikon tangan. Jangan lupa nanti setiap waktu, Bapak akan men-share tentang pengisian angket kuisyoner. Nanti adik-adik mohon dilihat di kolom komentar dan mohon bisa memberikan isian angket komentar di gg.gg. slash kuisyoner.sapa.drb. Untuk waktu, Pak Asrin sudah siap ya dengan materinya. Siap sekali, Pak. Oke ya, adik-adik selamat menyimak materi dari Pak Asrin. Oke, jadi untuk itu saya persilahkan kepada Pak Asrin untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Pak Nyoman Hariantara, Dukter Rumah Belajar. Ini rekan saya dari Bali. Beliau juga seorang yang hebat, luar biasa. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali di waktu yang semua bisa berjumpa. Walaupun ya boleh dikata fisik kita tidak bisa berjumpa, tapi latapan pasti kita bersuadi secara online. Dan ini sesuatu yang sangat membahagiakan tentunya. Bagi saya, terlebih khusus sebagai seorang guru, bisa berjumpa dengan adik-adik semua yang hebat seluruh senusantara. Dan untuk sesi tiga kali ini kita akan belajar tentang IPS sesuai materi jadwalnya yang kelas sembilan. Dan untuk materi ini kita akan membahas tentang materi perdagangan internasional. Ini materi di awal semester genap di tahun pelajaran ini. Jadi ini hanya sekedar kita mereview kembali. Kita mengingat kembali apa yang sudah pernah kita pelajari. Semoga dengan review ini lebih menambah pemahaman kita, terutama adik-adik semua, dalam memahami tentang perdagangan internasional. Jadi kita mulai saja untuk materinya. Untuk tujuan pembelajaran yang kita capai di kali ini. Yang pertama menjelaskan tentang perdagangan internasional. Setelah pembahasan kita, para siswa, adik-adik sekalian diharapkan sudah mampu memahami atau menjelaskan pengertian tentang perdagangan internasional. Yang kedua, juga sudah bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang atau mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Selanjutnya, juga bisa diharapkan mampu menjelaskan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi ketika berlangsungnya perdagangan internasional. Untuk poin bahasannya, yang pertama konsep perdagangan internasional, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, manfaat yang diperoleh ketika kita melaksanakan perdagangan internasional. Kemudian yang empat, hambatan dari perdagangan internasional itu sendiri. Oke, kita mulai dengan yang pertama, konsep perdagangan internasional. Jadi pada intinya, pada awalnya, pada mulanya, kemampuan suatu negara itu untuk menghasilkan barang dan jasa itu tidak sama antara negara satu dan negara yang lain. Nah, kenapa? Mari kita lihat. Alasan yang pertama yaitu perbedaan iklim. Jadi, setiap negara itu punya karakteristik iklim yang berbeda-beda. Dan ini mempengaruhi barang-barang yang diproduksi di satu negara. Selain itu, ada perbedaan sumber daya manusia. Setiap wilayah pun punya karakteristik manusia berbeda-beda. Termasuk di dalamnya kemampuan atau sumber daya yang dimiliki. Sehingga ini juga kemudian mempengaruhi suatu negara dalam memproduksi barang ataupun jasa. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, ada perbedaan luas dari wilayah. Jadi, ukuran wilayah secara fisik juga ternyata punya pengaruh yang secara langsung dalam hal produksi barang dan jasa. Dan untuk selanjutnya, perbedaan letak geografis. Sebagaimana pada materi-materi yang di kelas 7, kelas 8, kita sudah belajar tentang letak suatu wilayah. Dan salah satunya adalah letak geografis. Dimana letak geografis ini juga ternyata mempengaruhi suatu negara untuk bisa menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi. Nah, kesemuanya ini, faktor-faktor ini, kemudian mendorong terjadinya perdagangan internasional. Adik-adik sekalian, secara teori, perdagangan internasional dapat dideskripsikan sebagai proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau labah. Nah, perdagangan internasional ini berarti melibatkan dua negara atau lebih. Nah, sekarang berarti ada lagi dalam pemahaman kita sehari-hari, berarti kalau bukan melibatkan negara, ada lagi namanya istilahnya, benar. Jadi, ada istilah perdagangan dalam negeri. Nah, jadi selain perdagangan internasional, ada istilah perdagangan dalam negeri. Nah, mari kita bahas lebih jauh lagi tentang dua konsep ini, supaya kita lebih paham, bisa membedakan bagaimana perdagangan internasional ini, bagaimana juga perdagangan internasional saya. Kita lanjut saja. Nah, ini kita akan melihat bagaimana perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Yang pertama kita lihat dari sisi wilayahnya. Kalau perdagangan dalam negeri berarti perdagangan itu dilakukan dalam satu wilayah negara. Nah, sedangkan perdagangan internasional itu tentunya melibatkan lebih dari satu negara, artinya lebih dari satu wilayah negara. Selanjutnya, dari sisi penjual dan pembeli. Perdagangan dalam negeri, tentunya penjual dan pembelinya itu cenderung akan berinteraksi secara langsung, atau bertemu secara langsung. Sedangkan perdagangan internasional, penjual dan pembeli biasanya tidak berinteraksi secara langsung, tidak bertemu tetap buka secara langsung. Selanjutnya, perbedaannya, kalau perdagangan dalam negeri pasti menggunakan mata uang yang sama. Nah, kalau perdagangan internasional, karena mata uangnya berbeda, sehingga menggunakan yang namanya devisa. Devisa ini mata uang yang digunakan ketika terjadi perdagangan internasional antara dua wilayah negara yang punya mata uang berbeda. Selanjutnya, dari sisi pajak. Dari sisi pajak, perdagangan dalam negeri itu tidak dikenakan biaya masuk atau retribusi. Nah, sedangkan perdagangan internasional pasti harus dikenakan dengan pajak atau biaya masuk dari negara kita. Masih ada lagi perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Dari sisi biaya angkutan, biaya angkutan untuk perdagangan dalam negeri tentunya lebih murah. Dan perdagangan internasional, biaya angkutnya pasti mahal, karena dibandingkan pengangkutan barang atau jasa yang dengan jarak yang jauh, bahkan mungkin dengan volume yang cenderung lebih besar. Tentu, pasti biayanya besar. Selanjutnya, dari kualitas barang. Kalau perdagangan dalam negeri itu pasti akan tersedia banyak macam barang dengan kualitas yang bervariasi. Mulai dari yang high class sampai dengan kualitas barang yang low. low class mulai variasinya sangat banyak. Sedangkan perdagangan internasional biasanya kualitasnya sudah mengikuti standar internasional, standar yang ditentukan. Sehingga relatif atau dia cenderung seragam. Itu perbedaannya yang terakhir dari sisi peraturan. Kalau perdagangan dalam negeri itu tentu peraturan-peraturan perdagangan ini pasti menggunakan hukum yang sama karena nilai negara. Sedangkan perundang-undangan, perhukum yang digunakan dalam perdagangan internasional itu biasanya berbeda-beda. Nah, ini konsep perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Nah, diharapkan adik-adik yang menyimak ini sudah bisa memahami seperti apa atau membayangkan seperti apa perdagangan internasional itu. Kita lanjut. Oke, yang kedua lanjut. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Tadi di awal sebenarnya sudah disinggung secara singkat. Apa saja. Jadi sebenarnya perbedaan hasil yang diproduksi itu adalah yang menjadi penyebab. Nah, tapi kita akan lihat secara detail lewat bahasan-poin bahasan yang kedua ini. Setidaknya ada lima faktor yang bisa kita lihat untuk mendeskripsikan apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Negara yang satu dan negara yang lain punya sumber daya alam yang berbeda. Otomatis mereka akan memproduksi barang-barang yang berbeda. Nah, untuk memenuhi kebutuhan antara wilayah yang satu dan wilayah yang lain, terjadi tukar menukar hasil produksi lewat perdagangan internasional ini. Faktor yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ini juga sangat mempengaruhi perdagangan internasional ini dilakukan atau terjadi. Jadi negara-negara maju punya relatif punya kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi dibanding dengan negara-negara miskin atau negara berkembang sehingga. Hasil produksi yang diadakan oleh mereka atau negara-negara yang punya kualitas sumber daya manusia yang tinggi itu akan banyak digunakan atau dibutuhkan oleh negara-negara yang punya sumber daya manusia masih rendah. Sehingga terjadi tukar menukar barang atau jasa. Di situlah terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya, perbedaan ilmu kebutuhan dan teknologi. Ini juga hampir mirip dengan tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena tingkat kualitas sumber daya manusia itu salah satu faktor yang menentukan adalah penguasaan ilmu pengetahuan. Jadi kualitas, mungkin saya agak keluar sedikit dari pembahasan. Tingkat kualitas sumber daya manusia itu diukur dari tiga faktor. Ini cuma ring. Mengingatkan kembali bahwa tingkat sumber daya manusia itu dilihat dari tiga hal. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, pendidikan. Ini adalah pendapatan per kapitan. Nah, pekuasaan ilmu-pekuasaan teknologi di faktor yang ketiga ini tentunya sangat berhubungan dengan tingkat pendidikan. Jadi saya kira itu sangat jelas. Itu akan sangat memberi pengaruh atau mendorong sehingga terjadinya perdagangan internasional. Kemudian ada perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya juga ini akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, contoh yang paling dekat mungkin karena salah satu budaya kita, hasil budaya kita adalah batik yang sekarang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Indonesia itu sekarang menjadi produk andalan juga yang di ekspor ke luar negeri. Nah, ini perbedaan budaya juga kemudian mendorong terjadinya perdagangan internasional. Dan yang terakhir, di antaranya perbedaan harga barang, tentunya dengan harga barang yang lebih murah, yang dari luar, itu juga akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita melihat pada kenyataan sebenarnya, ada banyak justru ternyata barang-barang impor dari luar negeri itu punya harga yang mahal. Nah, sebenarnya pada hakikatnya banyak kali terjadi bahwa barang itu sebenarnya harganya murah. Tapi ketika masuk ke dalam negeri, sudah dikenakan dengan biaya pajak masuk, kemudian biaya angkutannya besar, sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Nah, ada lagi perbedaan upah, biaya produksi, dan perbedaan selera. Itu juga semua bisa mendorong terjadinya perdagangan internasional. Dua bagian terakhir. Ketiga, manfaat. Kita akan melihat manfaat dari perdagangan internasional. Ketidaknya ada sembilan manfaat yang bisa diperoleh dalam kegiatan perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Nah, walaupun sebenarnya pada hakikat utamanya, peragangan internasional yang menjadi tujuan sebenarnya mencari keuntungan. Tetapi, di samping itu, menjadi tujuan yang pertama juga, yaitu memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa di dalam negeri. Itu manfaat yang pertama. Kita lanjut. Dan manfaat yang pertama, negara dapat menciptakan spesialisasi produk yang membuat barang produksi khusus, yang menjadi ciri khas, yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Nah, tentunya setiap negara, kalau ingin terlibat dalam perdagangan internasional, harus memproduksi barang yang menjadi ciri khas khusus, yang tidak dihasilkan oleh negara lain. Jika dihasilkan negara lain, maka negara lain tidak akan butuh hasil produksi negara tersebut. Sehingga, ini mendorong setiap negara membuat kreativitas produk sendiri yang menjadi ciri khusus. Itu yang menjadi manfaat kedua. Selanjutnya, manfaat ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan ini bisa dapat dengan mudah memperoleh barang ataupun jasa, bahkan mungkin dengan harga yang lebih murah. Nah, itu manfaat yang ketiga. Selanjutnya, manfaat yang keempat, itu akan mendorong kegiatan produksi. Negara berusaha memperluas pembesaran hasil produksi dengan adanya perdagangan internasional. Nah, ketika perdagangan internasional ini tidak jalan atau tidak dilaksanakan, maka otomatis hasil produksi dalam negeri itu hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, itu sehingga mendorong kegiatan produksi ini sangat merupakan manfaat juga dalam kegiatan peragangan internasional. Kemudian yang kelima, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Nah, ini juga tentunya sangat penting dalam menjalin kerjasama antar negara dalam satu region, satu wilayah. Itu sangat penting. Lewat perdagangan internasional, juga bisa membuka kemungkinan untuk kerjasama-kerjasama di bidang yang lain. Nah, kalau ini tadi yang kelima, manfaat yang bisa diperoleh. Selanjutnya, untuk keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Ini juga karena produksinya harus diingkatkan untuk memenuhi kebutuhan per negeri sehingga pasti dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh, keuntungan yang bisa didapatkan yaitu pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Jadi, devisa negara ini sangat bermanfaat bagi tingkat perkembunian satu negara. Semakin besar jumlah devisa yang diperoleh satu negara, itu dapat secara tidak langsung akan mengarahkan pada pertumbuhan ekonomi negara yang baik. Nah, pertumbuhan ekonomi negara yang sangat baik itu merupakan indikator bahwa masyarakatnya juga sudah memperoleh kesejahteraan yang baik juga. Nah, sehingga perdagangan internasional itu tentunya sangat penting. Kemudian manfaat yang selanjutnya, mendorong kemajuan ilmu penguatan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Jadi, pada intinya, dengan perdagangan internasional ini, semua negara itu terdorong untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas maupun jumlah barang yang diproduksi agar tentunya bisa bersaing di pasar perdagangan internasional. Satu negara ketika dia menciptakan barang dengan kualitas yang kurang baik tentunya akan membawa kerugian bagi negara itu sendiri. Karena barang-barang yang dihasilkan tidak akan bersaing di pasar perdagangan internasional. Nah, ini sehingga perdagangan internasional memberi manfaat juga bagi negara untuk mendorong kemajuan di bidang ilmu penguatan dan teknologi. Dan manfaat yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Jadi, soal pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tadi sudah. Yang ke-9, menitik beratkan pada pengurangan jumlah pengangguran yang ada di satu negara. Nah, pengurangan jumlah pengangguran ini itu akan berdampak pada pendapatan per kapita yang ada di negara, satu negara. Jadi, sekali lagi, pengurangan jumlah pengangguran ini akan memberi dampak pada indeks pendapatan per kapita penduduk dalam satu negara. Seperti kita ketahui bahwa negara maju adalah negara yang punya pendapatan per kapita penduduknya sangat tinggi. Nah, oleh kata itu, semua negara tentu ingin maju, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan terlibat dalam perdagangan internasional ini. Pak Asrin, ya, oke. Nyalah dikit nih ya. Oke. Kita kasih selingan ya. Ini terlihat banyak sekali, Pak Asrin yang udah nanya nih. Oh ya, oke. Jauh-jauh dikit nih ya. Biar nanti enggak gini. Nah, ini dari Arya Hamad Syaputra, Pak Asrin. Ini menanyakan kembali apa yang dimaksud dengan perdagangan nasional. Oh ya. Bisa dijawab, Pak Asrin. Halo, adik-adik. Mungkin bisa didengar ya. Pak Asrin mau menjawab di pertengahan soal-soal adik-adik yang sudah dinulis di kolom chat. Silahkan, Pak Asrin. Oke. Untuk perdagangan di bagian awal tadi kita sudah bahas bahwa perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang atau jasa dibatkan dua negara atau lebih untuk memperoleh keuntungan. Jadi itu pengertian atau deskripsi pengertian dari perdagangan internasional. Saya ulangi sekali lagi. Internasional adalah proses tukar-menukar barang dan jasa yang melibatkan dua atau lebih negara untuk memperoleh keuntungan. Jadi itu itu mungkin penjelasannya, Pak Nyoman. Ya, makasih Pak Asrin. Masih banyak nih Pak Asrin ya. Lagi satu ya, kita jawab dulu. Ya, ya. Berikutnya mungkin adik Arya sudah bisa mendengar ya, sudah paham yang sudah dijelaskan oleh Pak Asrin. Nah, ini pertanyaan kedua Pak Asrin dari Pebrian Anggara dari Sekolah SMP 198 Jakarta Timur. Si Pebrian menanyakan, jelaskan perbedaan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri. Mungkin tadi Pak Asrin sudah ya, menyelesaikan. Oh ya, ya. Tapi mungkin adik saya balik. Atau bisa saya balik sebelum kita masuk ke bagian poin bahasan keempat, karena ini poin bahasan yang terakhir sih sebenarnya. Bisa saya balik slide-nya? Ya, silakan Pak Asrin. Oke. Kita balik untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi ada setidaknya ada tujuh perbedaan yang bisa kita lihat. Perbedaan antara peragangan internasional dan peragangan dalam negeri. Nah ini, kita bisa melihat dari sisi wilayah, pejual dan pembeli, mata uang dan pajak. Nah, tentunya dua hal ini antara peragangan dalam negeri dan internasional itu sangat saling bertolak belakang. Misalnya, untuk wilayah dalam negerinya itu hanya satu negara. Peragangan internasional lebih dari dua dari dua negara. Penjual pembeli dalam negerinya bertemu atau berinteraksi langsung. Kalau internasional, pembeli tidak berinteraksi langsung. Kemudian dari segi mata uang, dalam negerinya menggunakan mata uang yang sama. Kemudian internasional itu tidak menggunakan mata uang yang sama sehingga mereka menggunakan devisa. Kemudian dari sisi pajak, biaya masuk. Kalau dalam negeri tentunya tidak dipopengkan lagi dengan biaya masuk. Sedangkan peragangan internasional itu pasti akan dikenakan dengan pajak atau biaya masuk. Masih ada lagi tiga perbedaannya yaitu dari sisi biaya angkutan dalam negeri tentunya angkutannya lebih murah dan cara internasional angkutannya lebih mahal. Dari sisi kualitas barang, peragangan dalam negeri kualitas barangnya pasti bervariasi. Sedangkan peragangan internasional kualitas barangnya sudah ditetapkan lewat standar-standar internasional. Dari sisi peraturan, kalau perdagangan dalam negeri itu menggunakan peraturan perundangan yang sama karena terjadi dalam satu wilayah negara tapi pada peragangan internasional peraturan yang digunakan pasti berbeda karena satu negara punya aturan yang berbeda dengan negara yang lain. Mungkin itu untuk perbedaan antara peragangan dalam negeri dan peragangan internasional. Gimana, masih ada pertanyaan? Lagi? Masih banyak nih Pak Asrin ya. Masih banyak bisa dilanjutkan materi dulu Pak Asrin. Nanti selesai lagi ya. Oke, bagus-bagus sekali pertanyaannya. ini adalah poin bahasan terakhir. Kita akan melihat apa saja sih sebenarnya yang menjadi penghambat sebenarnya juga bukan penghambat yang ada hal-hal tertentu yang juga kemudian menjadi hambatan dalam peragangan internasional ini. yang pertama yaitu adanya yang namanya proteksi. Proteksi ini adalah kebijakan pemerintah yang diambil untuk melindungi produk dalam negeri. Ini juga menjadi hambatan bagi peragangan internasional. Ketika produk internasional produk dari luar negara masuk ke dalam negeri tentu yang terancam adalah produk-produk lokal. Sehingga di negara kita begitu gencarnya pemerintah mengkampanyekan untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah itu sebenarnya salah satu proteksi dari pemerintah untuk melindungi produk-produk dalam negeri. Ini juga sehingga saya katakan tadi proteksi ini adalah kebijakan kemudian menjadi penghambat bagi peragangan internasional. Kemudian untuk faktor selanjutnya atau hambatan selanjutnya yaitu yang namanya kuota. Itu disebut kuota. Ini merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor dari satu negara. Mungkin saya tadi menjelaskan kalau kita menjual barang ke luar negeri itu disebut dengan ekspor. Barang yang melakukan ekspor itu disebut eksportir. Sedangkan ketika kita membeli barang dari luar masuk ke dalam negeri itu namanya impor yang melakukan itu disebut impor tir. Jadi ada kebijakan tentang kuota. Jadi pembatasan jumlah barang yang masuk. Ini misalnya saya beri contoh kalau negara Amerika Serikat misalnya mereka membatasi jumlah tekstil dari Indonesia. Kenapa? Karena mereka juga memproduksi tekstil. Kalau mereka tidak membatasi kuota dari Indonesia nanti tekstil yang diproduksi di Amerika Serikat bisa terancam. Itu contohnya. Sehingga kuota ini juga kemudian membatasi atau menjadi hambatan dalam pelaksanaan perdagangan internasional. Selanjutnya hambatan yang ketiga adalah tarif. Nah ini tarif ini adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan ini tujuannya untuk meningkatkan devisa negara. Jadi memang setiap negara punya kebijakan masing-masing untuk menentukan tarif atau pajak barang yang masuk maupun yang keluar. Nah itu kebijakan ini dia akan bermuara pada peningkatan devisa negara. Misalnya begini suatu negara katakanlah negara Indonesia ketika beli barang dari luar negeri mengambil barang dari luar negeri ketika masuk mereka menetapkan biaya masuk yang tinggi. Nah itu tentunya biaya masuk yang tinggi itu akan menambahkan jumlah devisa negara yang ada di dalam negeri. Nah ada juga misalnya satu negara yang sangat membutuhkan barang dari negara B katakanlah negara A. Karena dia sangat membutuhkan supaya negara B ini ingin produknya masuk ke negara A maka negara A mengurangi jumlah tarif pajak yang masuk. Sehingga negara A dengan sangat senang hati mengirimkan barangnya negara seperti itu. Itu kebijakan tarif pajak biasanya seperti itu tapi kebanyakan tarif pajak ini pasti di up lebih tinggi sehingga tujuannya untuk meningkatkan itu juga sehingga bisa menjadi perhamat terjadinya peragangan internasional. Dan yang keempat yang terakhir itu politik dumping yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Polik dumping artinya begini ada dua negara yang punya hasil produksi yang sama negara A ini menjual hasil produksinya ke negara B yang punya produksi sama tapi dengan harga yang sangat murah sekali. ini namanya politik dumping ini kemudian akan menghambat negara untuk menjual produknya ke luar negeri. Itu yang disebut dengan politik dumping tapi kemudian politik dumping ini juga ternyata menjadi pon ambat terjadinya pelaksanaan perkegangan internasional. Mungkin sampai di situ materi kita untuk siang hari ini mungkin kalau masih ada pertanyaan Pak kita akan menjawab pertanyaan sebelum masuk ke quiz. Masrin pertanyaan ini banyak sekali ya kita sangat bertanya semoga kita bisa jawab satu persatu mulai Pak dari virus Firdaus virus menanyakan berapa persen keuntungan perdagangan internasional dan seperti apa dampak negatifnya itu berapa persen keuntungan perdagangan internasional dan seperti apa dampak negatif kalau berapa persen langsung jawab ya kalau berapa persen keuntungan untuk perdagangan internasional dan berapa dan apa dampak negatif begitu tadi pertanyaannya jadi kalau berapa persen tentunya kita harus menghitung lebih detail lagi tapi pada intinya semua negara memperoleh keuntungan termasuk negara kita ada pun berapa besar keuntungannya saya kira kembali saya katakan tadi harus ada perhitungan yang lebih detail lagi tapi yang pasti bahwa semua negara itu pasti punya keuntungan dalam kegiatan perdagangan internasional besar atau kecilnya tentu tergantung dari masing-masing negara tergantung produk apa yang mereka pasarkan jika komoditas yang mereka pasarkan itu sudah melewati proses produksi yang panjang melibatkan teknologi yang lumayan bagus pasti akan dihargai dengan bahan berbeda dengan negara yang dalam perdagangan internasional hanya menjual komoditas bahan baku nah ini saya contohkan misalnya seperti ini Amerika Serikat dia mengimpor bahan baku berupa dari negara timur tengah itu harganya akan lebih mahal ketika dia produksi di Amerika menjadi produk-produk hasil olahan minyak mentah dijual lagi ke negara lain nah tentunya hasil yang diperoleh pasti akan lebih besar ketimbang ketika dia membeli bahan mentah tadi jadi mungkin itu dampak negatif dari perdagangan internasional saya kira yang mengancam perdagangan internasional dampak negatifnya adalah produk dalam negeri sendiri itu yang sangat apa ketika perdagangan internasional ini begitu intens dilakukan begitu bebas dilakukan nah itu akan mendorong atau mengharuskan produk dalam negeri juga menyesuaikan kualitas hasil produksinya karena ketika dia tidak mampu mengimbangi barang-barang yang ada dari luar maka dengan sendirinya dia akan tergeser dari persaingan ekonomi jadi dampak negatifnya cuma itu kira-kira dan selain itu banyak lagi artinya dampaknya akan berantai ketika produk dalam negeri tidak kalau bersaing dengan produk luar negeri maka perusahaannya akan tutup pekerjanya akan di PHK tingkat kemiskinannya akan meningkat bahkan mungkin tingkat kejahatan kriminalitas juga akan meningkat jadi dampak berantai juga akan banyak sehingga pemerintah pasti punya kebijakan-kebijakan atau cara-cara trik-trik tertentu untuk bisa mengatasi jadi menyeimbangkan seberapa banyak barang-barang atau item-item apa yang harus di ekspor item apa yang harus barang-barang apa yang harus diimpor itu pasti pemerintah punya trik sendiri cara tersendiri karena memang ada dampak negatifnya seperti yang saya jelaskan tadi mungkin kita hanya berpikir wah ini hanya perusahaan dalam negeri bisa gulung tikar nah nanti di PHK lagi karyawannya nanti menambah jumlah angka kemiskinan lagi di negara secara nasional nanti negara kita misalnya yang tadinya sedang ada di negara berkebang kemudian ketika banyak yang angka kemiskinannya turun jauh itu bisa jadi negara miskin ya mungkin itu yang bisa di pertanyaan tadi ya ini Pak Nyoman ya terima kasih Pak Asrin luar biasa nah ini adik-adik kita juga banyak ya yang melambaikan tangan ingin langsung berbicara mungkin Pak Asrin kita sapa ya satu adik kita Alia Aulia ya kita beri kesempatan tadi angkat tangan mungkin bisa mic-nya di on-kan supaya bisa disapa left Pak Aulianya left Pak oh left luar ya kita coba Arvin Fajar ya Pak ya mana Arvin Fajar saya unmute ya Arvin Fajar ya Arvin Fajar Arvin Fajar halo silahkan mau bertanya ya silahkan adik langsung berinteraksi sama bapaknya mungkin masih malu-malu ya mungkin di koncep masih ya coba ibu yang lain mungkin Nabila 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 lagi di mute di mute lagi mungkin malu-malu ya coba virus ya Pak ya boleh halo halo hai adik nggak usah malu-malu berbincang sama bapaknya kita lanjut aja dulu Pak Astrid ya kita jawab di kolom chat dulu sambil menunggu kalau ntar kalau adik ada yang ingin mau berbicara langsung selain angkat tangan bisa chat di kolom komentar ya jadi bapak bisa panggil untuk disapa berbicara langsung sama Pak Astrid nah ini Pak Astrid pertanyaan berikutnya sangat bagus sekali di kolom chat ini banyak sekali ada pertanyaan saya pilih dari atas lagi ya nah tadi sudah Pak Astrid jawab juga tentang pertanyaan negatif dampak negatif dari petagangan internasional atau antar negara nah itu sudah dijawab tadi ya tidak usah diulang lagi mungkin di akhir berikutnya Pak Astrid nah ini selamat pagi saya Nabila Prisca nah sudah nulis di kolom chat tadi dari SMP Negeri 198 Jakarta ingin bertanya mengapa barang yang dibeli atau didatangkan dari luar negeri dikenakan biaya pajak kenapa katanya Pak Astrid dikenakan biaya pajak saya kira itu kebijakan masing-masing negara untuk mengenakan pajak atau tidak tapi yang pasti di negara kita kenakan pajak nah itu tentunya karena untuk meningkatkan pendapatan negara kita nah sekali lagi jadi itu tujuan pertama mungkin yang paling paling dekat adalah untuk meningkatkan pendapatan negara kita pajak yang dikenakan akan masuk ke negara nah selain itu pengenaan pajak supaya harga dari produk yang diimpor itu bisa meningkat jadi harganya bisa sangat mahal ketika masuk ke dalam negeri kalau di dalam negeri proses harganya tidak mahal oleh kainan penambahan dengan harga pajak nanti produk kita produk dalam negeri perusahaan akan di dalam negeri akan banyak kompon dikakar sebagian juga kita mungkin akan lebih senang menggunakan produk-produk luar negeri daripada produk dalam negeri nah kan negeri kan gengsinya agak ya gimana gitu jadi kita konsumen masyarakat nanti tidak akan cinta produk dalam negeri lebih enak menggunakan produk luar negeri mungkin harganya murah karena tidak dikenakan pajak nah ini yang perlu dihindari termasuk oleh pemerintah makanya dikenakan pajak di biar masuk jadi ada dua mungkin hal penting yang bisa dicatat pertama untuk menambah devisa negara pajak itu biar masuk itu akan masuk ke kas negara kedua melindungi pengusaha-pengusaha di dalam negeri melindungi produk-produk di dalam negeri supaya produk di dalam negeri juga tetap dicintai oleh masyarakat Indonesia jadi mungkin dua itu singkat terima kasih terima kasih ya Pak Asrin nah ini ada yang ingin langsung berbicara Pak Asrin adik kita Julius Kevin Utomo ya mungkin ya ya benar Julius Kevin mohon dibantu Ibu sudah sudah saya unmute Pak silakan adik saya mau berbicara mau menanyakan tentang perdagangan e-commerce itu termasuk perdagangan internasional atau tidak kalau termasuk alasannya kenapa kalau tidak kenapa gitu oke oke saya kira ya langsung ya saya jawab saya kira ini adik Julius sangat punya apa sangat tanggap dengan pembahasan kita lah bagaimana dengan yang populer sekarang katanya e-commerce jadi sekali lagi kita kembali ke pengertian dasar dari perdagangan internasional itu bahwa perdagangan internasional adalah perdagangan yang melibatkan dua negara atau lain ketika sudah menyangkut wilayah negara yang berbeda maka ya pasti disebut dengan perdagangan internasional jadi sekali lagi ketika penjual dan pembelinya berada di wilayah negara yang berbeda maka dia terpasuk perdagangan internasional apakah dia dalam bentuk perdagangan langsung ataupun lewat e-commerce yang pasti ketika wilayah negaranya berbeda dia sudah memenuhi syarat untuk dikatakan negara perdagangan internasional jadi mungkin itu singkat jawabannya terima kasih pertanyaan sangat baik sekali ya sudah terjawab ya dari adik Julius nah kita lanjutkan aja Pak Astrin masih banyak loh pertanyaannya ya senang ya kita berdiskusi pasti jadi kita temuin kendala-kendala adik-adik kita di lapangan mungkin bisa bertanya tentang soal yang tidak bisa dijawab di sekolahnya nah ini contohnya Pak Astrin adik kita Rahian Dwi Prasetyo beliau menanyakan adik kita contoh-contoh barang ekspor dari Indonesia Pak Astrin contoh-contoh barang contoh-contoh contoh-contoh barang ekspor di Indonesia ya sekitar cukup banyak nah kalau untuk barang ekspor Indonesia ya jadi pada intinya bahwa Indonesia banyak mengimpor bahan baku itu berupa karet hasil pertanian hasil laut lalu perkebunan maaf jadi hasil perkebunan hasil pertanian hasil laut itu banyak sebagai ekspor ke luar sebagai bahan mentah jadi tapi walaupun demikian ada juga produk-produk dalam negeri yang dipasarkan ke luar sudah dalam bentuk produk jadi nah kemarin saya nonton sempat nonton di televisi produk batik Indonesia itu ternyata dipajak di toko-toko busana yang cukup terkenal termasuk di Paris jadi saya sempat nonton saya lihat informasinya bahwa produk batik Indonesia ternyata dapat menembus pasar di Paris pasar fashion di Paris nah itu salah satu contoh yang di ekspor barang ekspor sebagai barang jadi ada juga misalnya yang paling sederhana yang paling kecil mungkin Indomie Indomie juga sudah di ekspor ke luar negeri sebagai barang jadi dan itu juga menghiasi pasar-pasar di luar di Belanda misalnya itu juga ada jadi seperti yang tadi jadi selain bahan mentah bahan mentah itu berupa hasil pertanian hasil perkebunan hasil laut ada juga hasil-hasil yang berupa barang jadi yang juga sudah di ekspor jadi mungkin itu singkat ada pun item-itemnya saya kira itu sangat banyak sekali ternyata negara kita juga produk-produk negara kita itu juga sudah digunakan di luar negeri itu contoh lain kemarin waktu Piala Dunia bola sepak yang diproduk di Indonesia juga ternyata sudah digunakan waktu perkelatan Piala Dunia 2000 berapa saya lupa tapi yang dilaksanakan di Jepang Korea Selatan itu produk bolanya adalah produk hasil pekerjaan industri di dalam negeri kita jadi intinya bahwa produk dalam negeri sudah digunakan di luar kenapa kita harus malu untuk menggunakan produk dalam negeri saya kira mungkin itu yang bisa saya jawab ya makasih aslinya jadi cintailah produk dalam negeri produk dalam negeri jadi malahan produk kita disukai di luar tapi kita sendiri belum maksimal memakainya nah ada pertanyaan berikutnya Pak Astrid bagus sekali dari adik kita Jofanka dari SMP 198 mungkin 198 Jakarta ya apakah perdagangan internasional dengan kerjasama ekonomi internasional itu berbeda pertanyaan dari adik Jofanka saya kira ini pertanyaan yang cukup baik lagi apakah perdagangan internasional itu sama dengan kerjasama di bidang ekonomi jadi langsung saya jawab bahwa perdagangan internasional adalah bagian dari kerjasama di bidang ekonomi karena kerjasama di bagian bidang ekonomi itu lebih luas lagi nah salah satu cakupannya adalah kerjasama lewat perdagangan internasional kerjasama di bidang ekonomi bisa juga dalam hal peminjam apa namanya pinjam meminjam keuangan itu juga bisa jadi kerjasama di bidang ekonomi itu sangat luas besar cakupannya dan salah satu adalah perdagangan internasional jadi perdagangan internasional adalah bagian dari kerjasama bidang ekonomi oke orang kali itu singkat saja ya siap Pak Asrin luar biasa mungkin kita dulu adik-adik kita ya jadi adik-adik kalau ada yang ingin bertanya langsung kakak persilahkan ya jadi bisa bertanya sama kakaknya berbicara supaya nanti mic-nya bisa di-unmud nah sambil memilih siapa yang diberikan kesempatan untuk berbicara jangan lupa adik-adik nanti mengisi kisioner ya tentang kegiatan kita di kolom komentar adik-adik bisa lihat dengan mengklik link yang kita akan bagikan nanti yaitu gg.gg slash kisioner Sapa DRB ya jangan lupa demi kemajuan kita bersama nah siapa yang mau berbicara ini banyak sekali yang angkat tangan ibu kita pilih siapa ya yang kita berikan kesempatan untuk berbicara kita coba siapa ya siapa yang Intan Intan mungkin Intan ya adik Intan bentar halo Intan mungkin suaranya kita tidak didengar sama adik Intan halo adik Intan kita coba Desi apa ya tadi sudah bilang mau bertanya katanya adik Desi silahkan halo Desi halo ya halo ya halo silahkan Desi mau bertanya ini Desi mau bertanya sama Bapak kenapa Indonesia itu tidak memproduksi barang-barang mentah itu sendiri kenapa dikirim ke negara lain dulu untuk diolah terima kasih Desi terima kasih saya kira ini pertanyaan yang cukup punya pemikiran negara kita justru bagi ekspor tidak memproduksi sendiri jadi sebenarnya barang-barang mentah yang dihasilkan di Indonesia juga sebagian sudah diproduksi sendiri jadi sebagian sudah diproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri tetapi oleh karena pasar internasional juga membutuhkan bahan mentah tadi sehingga negara pemerintah mengambil kebijakan untuk sebagian lagi di ekspor ke negara lain nah itu mungkin yang alasan pertama jadi sekali lagi sebenarnya sebenarnya Indonesia juga sudah bahan-bahan mentah tadi diproduksi di dalam negeri tapi itu untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri nah ada negara-negara tertentu yang juga membutuhkan bahan-bahan mentah itu dari negara kita yang dibutuhkan bahan mentah bukan barang jadinya sehingga pemerintah membagi berarti sebagian hasil bahan mentah itu kita ekspor ke negara lain seperti itu itu alasan yang pertama yang kedua negara kita juga masih punya keterbatasan dalam pengelolaan bahan mentah misalnya bahan mentah yang hasil-hasil tambang hasil-hasil tambang contoh yang paling dekat kita pahami adalah misalnya tambak emas di Jayapura di Tidika Papua nah itu kan bahan mentahnya masih dibawa ke luar negeri tapi itu memang perusahaannya yang tapi hasil-hasil tambang lainnya misalnya hasil tambang nikel itu banyak yang di ekspor ke luar negeri pembelinya dari luar negeri karena negara kita masih belum punya fasilitas pengolahan jadi kalau mau dibandingkan di olah buat pabrik di olah masih lebih mementungkan ketika dijual ke luar dalam bentuk bahan mentah jadi itu mungkin dua alasan yang bisa saya jelaskan yang pertanyaan tadi pertanyaan yang lain jadi yang pertama bukan saya ulang lagi pertama bukan kita tidak mengolah kita sudah mengolah tapi hanya untuk produksi dalam negeri negara lain negara lain mereka butuhnya bahan mentah sehingga kita kirimnya bahan mentah yang kedua ada produk bahan mentah lain yang memang negara kita belum bisa mengolah itu karena belum tersedia pabrik-pabriknya selain itu akan masih lebih membutuhkan itu diekspor sehingga barang-barang itu kita ekspor sebagai bahan mentah jadi dua itu mungkin yang bisa terima kasih pertanyaan sangat baik tadi sudah banyak pertanyaan tentunya sudah dijawab oleh Bapak kita Pak Astrin jadi adik-adik bisa terbuka wawasannya jadinya setelah diberikan penjelasan nah ini Pak Astrin juga bagus sekali pertanyaannya masih banyak masuk ya gimana tergantung waktunya kalau waktunya masuk kita lanjut lagi 40 menit oke nanti disediakan waktu untuk kita ada kuis ya kuis ya di akhir nanti kuis kira-kira memerlukan waktu berapa menit Pak Astrin kalau cepat mungkin 10 menit kita lagi 15 menitan kita nanti akan adakan kuis jadi pertanyaan adik-adik yang sudah adik-adik tanyakan di kolom chat mungkin tidak bisa semuanya terjawab tapi nanti jangan takut kesempatan di lain waktu lagi masih banyak ada nah berikutnya ini pertanyaan dari Nina 2 Pak Astrin dia bertanya tiga konsep dasar tukar dalam perdagangan internasional itu apa konsep dasar tukar dalam perdagangan internasional itu apa katanya Pak Astrin kalau itu mungkin saya masih kurang jelas karena bukan atau di luar materi kita itu konsep di luar materi kita konsep dasar konsep dasar perdagangan nah ini selamat pagi saya Nadua saya mau nanya tiga konsep dasar tukar dalam perdagangan internasional itu apa tiga konsep dasar tukar jadi saya kira pada prinsipnya yang pertama adalah keuntungan jadi prinsip jadi tukar menukar itu terjadi yang pertama adalah keuntungan jadi setiap pihak yang melakukan keuntungan itu pasti yang diperoleh adalah keuntungan itu yang akan menjadi acuan itu yang menjadi konsep dasar pertama memperoleh keuntungan tidak akan terjadi perdagangan internasional kalau tidak ada keuntungan di situ nah itu yang pertama dan yang kedua itu konsep dasarnya sehingga terjadi perdagangan internasional adalah pemenuhan kebutuhan ini menjadi dasar sehingga harus dilakukan perangan internasional karena setiap negara punya hasil produksi yang berbeda-beda tentunya dengan karakteristik negara yang berbeda-beda hasil produksi yang berbeda sehingga dapat dikatakan bahwa satu negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri jadi sekali lagi ini penekanannya jadi setiap negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri negara termaju sekalipun dia pasti akan membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan sehingga dasar yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan tadi sudah ada keuntungan secara ekonomi misalnya secara finansial kemudian yang kedua sudah ada pemenuhan kebutuhan dan yang ketiga tentu setiap negara tergolong untuk semakin ada peningkatan jadi peningkatan dalam hal pertumbuhan ekonomi jadi tidak ada satu negara pun yang ingin pertumbuhan ekonominya bentuk atau mundur pasti semua negara akan ingin mau bahwa pertumbuhan ekonominya itu setiap tahun yang meningkat sehingga ini menjadi dasar negara-negara untuk melakukan peranggan internasional jadi kalau hanya perdagangan dalam negeri pertumbuhan ekonomi suatu negara itu pasti tidak sepesat ketika ada perdagangan internasional jadi ada tiga dari materi kita yang bisa menjadi prinsip dasar yang pertama keuntungan secara finansial dan yang kedua pemenuhan kebutuhan dan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan kepernyataan pertanyaan tadi walaupun mungkin tidak masuk dalam materi kita tapi dari dasar materi itu bisa ditarik kesimpulan tiga kompon itu menjadi konsep dasar dalam perdagangan internasional terima kasih ya siap Pak Astrin nah ini kita lari ke Sumatera Utara dulu nih Pak Astrin dari adik kita dari Calvin Finn Lois dari SMP S Wiatadharma apakah suatu negara pemasar dengan produk yang sama diproduksi dalam negeri dapat digagalkan karena upaya pemerintah dalam negeri yang menetapkan pajak yang tinggi saya ulang ya Pak Astrin suatu negara pemasar dengan produk yang sama diproduksi dalam negeri dapat digagalkan karena upaya pemerintah dalam negeri yang menetapkan pajak yang tinggi gimana Pak Astrin saya kira itu penjelasan itu sudah sempat dijelaskan tadi ketika pertanyaan dari adik siapa tadi yang pertanyaan mengapa pemerintah harus menetapkan pajak dia masuk saya kira ini yang akan ini dasar ini juga yang akan saya mencoba pertanyaan ini bahwa pemerintah juga punya kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri ketika produk yang sama dari luar masuk ke dalam negeri tanpa dibebankan dengan pajak pasti harganya akan lebih rendah itu pasti sekali lagi produk yang sama dari luar masuk ke Indonesia tanpa dibebankan pajak dia pasti harganya akan lebih rendah sehingga ketika harga barang dari luar lebih rendah masyarakat membeli produk luar negeri maka produk dalam negeri akan tersingkirkan kalau tersingkirkan ada efek berantai yang seperti yang saya jelaskan tadi perusingannya gulung tikar karyawannya di PHK angka kemiskinannya meningkat bisa saja jumlah angka kriminalitas meningkat jumlah atau luas area pemukiman kumbu juga meningkat itu menjadi permasalahan yang kemudian bisa ditimbulkan ketika barang yang sama masuk tanpa dibebankan dengan pajak sehingga harus ada pajak dia masuk supaya itu juga dalam rangka selain jadi ada dua manfaat atau kegunaan kenapa harus ada pajak yang pertama meningkatkan efekan negara dan yang kedua melindungi produk dalam negeri oke jadi barangkali itu penjelasannya Pak Nyoman ya Pak Asrin ya baik itu ya adik-adik yang dijawab oleh Pak Asrin kita terima kasih banyak sekali ya Pak Asrin pertanyaan yang ada mungkin saya pilih ini ya pertanyaan yang saya pilih aja lah bagus jadi yang sudah disampaikan saya tidak ulangi lagi adik-adik jadi nanti adik-adik bisa menyimak di materi berikutnya ya di lain kesempatan ini Pak Asrin bagus sekali pertanyaan adik-adik yang paling banyak ditanyakan oleh yang lain juga dalam perdagangan internasional sering pemerintah memberi subsidi kepada perusahaan ekspor sasaran pemberian subsidi yaitu nah adik kita Ammar Hafid bertanya nih dari pandangan internasional sering pemerintah memberi subsidi kepada perusahaan ekspor sasaran pemberian subsidi itu kira-kira apa ya Pak Asrin nalas oke ya terima kasih jadi pemerintah memberi subsidi ke perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor artinya perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan produk ke luar negeri jadi saya kira tujuan pemerintah itu sangat baik karena itu untuk menggiatkan atau menggeliatkan kegiatan ekspor artinya semakin tinggi kegiatan ekspor maka itu akan punya dampak secara langsung pada jumlah devisa negara ketika jumlah devisa negara kita meningkat maka secara fiskal rupiah akan menguat jadi mata uang kita akan menguat di pasar internasional dan sangat memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi negara itu kenapa kalau pemerintah ada punya kebijakan untuk memberi subsidi kepada perusahaan eksportir yang melakukan kegiatan ekspor karena itu dampaknya jadi supaya perusahaan akan terdorong terus dan terus meningkatkan hasil produksi mereka keluar manfaatnya apa negara bisa mendapatkan devisa yang lebih besar lagi jika devisa negara punya cadangan devisa negara yang besar maka secara ekonomi dunia mata uang kita akan menguat kalau mata uang kita menguat itu akan punya dampak yang sangat besar sekali dalam pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah upayakan dengan memberi subsidi itu tujuannya demikian siap ya Pak Astrin sudah dijelaskan dari Pak Astrin tadi kan Pak Astrin sudah menjelaskan tentang tujuan memberikan subsidi pasti memberikan dampak positif ini Pak Astrin kebalikannya adiknya nanya gimana cara mengantisipasi adanya dampak negatif dari perdagangan internasional tersebut dari adik kita Fitriani Guntari untuk mengantisipasi adanya dampak negatif dari perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia jadi negara menentukan peraturan perundangan yang membatasi yang mengatur proses perdagangan internasional karena produk peraturan perundangan pasti punya manfaat termasuk di dalamnya dalam mengatasi mengurangi dan meminimalisir dampak negatif dalam perdagangan internasional artinya begini kita mulai dari dampaknya ketika perdagangan salah satu negatifnya adalah produk kita akan kalah di pasaran sehingga untuk mengantisipasi itu pemerintah menetapkan aturan-aturan tertentu termasuk di dalamnya politik kuota membatasi jumlah barang yang masuk dari satu negara kemudian dengan politik biar masuk yang tinggi untuk barang-barang tertentu itu juga untuk melindungi produk dalam negeri kemudian ada itu juga diambil oleh pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri dan kesemuanya itu yang tadi saya bilang proteksi ada proteksi ada kuota ada apa lagi namanya itu semua dikemas dalam produk peraturan perundangan pemerintah menetapkan itu dalam produk peraturan perundangan untuk mengantisipasi atau meminimalisir dampak negatif dari perdagangan interasional ya demikian Pak Yuman ya terima kasih Pak Asrin luar biasa ya sudah semua hampir dijawab oleh Pak Asrin jadi adik-adik kakak berharap entar bisa mengikuti kuis ya apa yang telah dijelaskan oleh Pak Asrin tentunya pasti akan keluar ya Pak Asrin ya oke pasti pasti ya kira-kira berapa pertanyaan entar nih Pak Asrin pertanyaannya 10 aja lah ada 10 bisa dijawab nah ini kira-kira gimana nih dijawab ada hadiahnya atau gimana nih Pak Asrin jadi boleh lah pakai hadiah ya bagi yang urutan pertama saja nanti ada hadiah nah ini Pak Asrin luar biasa memberikan spesial kepada adik kita nanti akan mendapat peringkat ter pertama atau tertinggi dari kuis terakhir nah kita terakhir ya Pak Asrin waktu kita masih 20 menit jadi jangan lupa adik-adik mengisi visioner yang kakak share di chat di kolom chat ya jadi kalau ada adik-adik yang kurang jelas lagi atau kita kasih kesempatan satu orang lagi Pak Asrin untuk bisa-bisa-bisa gini bertanya langsung sama Bapaknya ya ini banyak sekali yang angkat tangan ingin bertanya Bu Bisa membantu ya siapa yang kita berikan nih Bu Fir ya Pak berikan kesempatan adik kita yang langsung bertanya Bu yang langsung bertanya kita coba Imelda Wardani ya Pak ya boleh Bu Imelda ya silahkan adik saya coba halo Imelda iya Bu ya silahkan apa tujuan suatu negara menerapkan kebijakan tarif dalam penjualan internasional adik dari mana ini adik Imelda kenapa Bu dari mana Imelda dari sampai 198 Jakarta oh Jakarta sudah jelas Pak Asrin pertanyaan adiknya ya ya silahkan makasih adik Imelda jadi seperti yang saya sudah jelaskan dari tadi jadi kebijakan tarif itu ada banyak ada dua setidaknya yang sangat penting yang perlu kita ketahui kebijakan tarif itu yang pertama yang pertama adalah melindungi produk dalam negeri sekali lagi melindungi produk dalam negeri kebijakan tarif ini kemudian yang kedua adalah meningkatkan divisa negara karena dengan adanya kebijakan tarif yang pertama barang-barang yang dikenakan tarif biar masuk itu akan tentunya akan menambah harga barang ketika harga barang ini bertambah otomatis harganya akan lebih mahal dari produk dalam negeri sehingga di pasar dalam negeri produk-produk dalam negeri masih tetap akan digunakan oleh masyarakat ketimbang dengan produk dari luar negeri yang masuk yang harganya pasti akan lebih mahal ketika ditambahkan dengan tarif biar masuk nah itu yang pertama jadi yang kedua adalah semakin tinggi tarif yang dikenakan bagi barang-barang yang masuk di dalam negeri itu tentunya akan semakin meningkatkan pendapatan devisa negara dua itu alasannya atau dua itu tujuan kebijakan tarif yang sudah dianggung oleh pemerintah yang pertama adalah melindungi produk di dalam negeri dan yang kedua adalah menambah pendapatan devisa negara oke sekian jawaban ini Pak Asrin ada yang pengen tanya langsung lagi nih gimana nih disempatan ya masih ada adik kita Fierna Bu masih bisa kak mau bertanya langsung adik Fierna ini dari Luz Driko Pak gimana dari Luz Driko ada yang mau bertanya ya oh ya Ibu silahkan halo silahkan kalau mau bertanya halo halo ya silahkan bertanya halo halo silahkan pertanyaannya silahkan adik mungkin suaranya kurang iya gak ada suaranya ya atau lagi kesempatan yang lain dulu lagi Sabtu yuk ada lagi siapa yang bertanya ini Luz Luz Driko kita pilih lagi kita coba Jackie ya ya Pak ya benar Bu silahkan halo Jackie ya masih malu-malu ya adik-adik kita jadi adik-adik itulah tadi penyampaian dari Pak Asrin ya yang materi tentang perdagangan internasional nah jadi adik-adik kakak yang pertanyaan mungkin ada yang terjawat terlewati karena banyaknya chat yang masuk jadi Bapak pilih tadi ada pertanyaan yang hampir sama jadi satu sudah mewakili semua jadinya jadi Pak Asrin mau puis langsung nih Pak Asrin oke bisa lagi 20 menit jadi puis kurang lebih kurang lebih 10 menit jadi kesimpulan kesimpulan dan yang lainnya nanti atau mungkin kalau masih ada waktu kita bisa membahas ya dari pertanyaan Pak Asrin nanti ya bisa bisa masih 10 menit mungkin belum tampil Pak Asrin mungkin share screennya adik-adik kakak bisa siap-siap ya ini kutis warna Pak Asrin pakai kutis kakot atau yang lain atau yang lain mungkin jauh yang Asrin ya gimana kutisnya lewat apa Pak Asrin oh ya oke kita kutis aja langsung oke saya coba buka kutisnya pakai kutis ya silahkan ya bisa ikuti karena waktu masih lagi 20 menit karena nanti kutis ini memerlukan waktu 10 menit jadi pas ya waktu sesi 3 ini dengan 90 menit jadi Pak Asrin mungkin bisa membahas pertanyaan yang keluar dari soal-soal yang sudah disiapkan ini ya mungkin nah sudah dinyalakan ya Pak Asrin mungkin pinnya ya mungkin saya apa kita review dulu dari siap-siap ya mungkin ada yang terlewati yang terlewatkan mungkin kita review dulu sedikit sebelum kita masuk ke kuis dan soal-soal yang di kuis juga semuanya ada di dalam slide ini jadi mungkin kita review ini untuk materi perdagangan internasional kita di siang hari ini materi PS kelas 9 tujuan pembelajaran mungkin saya lewati bahasan juga mungkin kita lewati pengertian perdagangan internasional jadi perdagangan internasional itu mampu satu negara dalam menghasilkan barang dan jasa tidak sama jadi karena adanya perbedaan iklim kemudian adanya perbedaan sumber raya manusia yang adanya perbedaan luas satu negara juga perbedaan geografis kesemuanya itu mendorong terjadinya perdagangan internasional dan secara pengertian kalimatnya bahwa perdagangan internasional itu adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara jadi yang perlu digaris bawah dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan ada perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional yang pertama dari sisi wilayah dalam negeri itu berlangsung dalam satu wilayah negara sedangkan internasional itu melibatkan dua negara atau lain dari sisi penjual dan pembeli kalau perdagangan dalam negeri itu dia cenderung bertemu berinteraksi langsung perangangan internasional dia tidak berinteraksi langsung dari sisi mata uang peragangan dalam negeri itu menggunakan mata uang yang sama internasional dia menggunakan mata uang yang berbeda sehingga dia menggunakan yang namanya devisa kemudian perbedaan selanjutnya dari sisi pajak dalam negeri itu tidak ada tidak dikenakan biaya masuk hanya retribusi tapi kalau di peragangan internasional pasti itu akan dikenakan pajak atau dia masuk kemudian yang selanjutnya perdagangan dalam negeri itu biaya akutnya lebih murah peragangan internasional biaya akutannya pasti lebih mahal kemudian kualitas barang dalam perdagangan di perdagangan dalam negeri kualitas barangnya bervariasi sedangkan dalam perdagangan internasional kualitas barangnya itu sudah mengikuti standar internasional yang ditetapkan kemudian dari sisi peraturan peragangan dalam negeri menggunakan peraturan perundangan yang sama karena ada di dalam satu wilayah negara sedangkan perdagangan internasional dia menggunakan peraturan perundangan yang berbeda sehingga menggunakan hukum internasional selanjutnya untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional perbedaannya ada lima faktor yang pertama perbedaan sumber daya setiap negara kemudian perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi perbedaan budaya dan bangsa juga perbedaan lain yang sekiranya bisa mendorong terjadinya perdagangan internasional antaranya perbedaan harga barang perbedaan upah dan biaya produksi perbedaan selera itu semua tentu akan berdampak pada perbedaan harga barang itu mendorong terjadinya perdagangan internasional selanjutnya kita lihat manfaat yang diperoleh lewat perdagangan internasional setidaknya ada sembilan yang pertama akan kebutuhan barang dan jasa dan yang kedua setiap negara bisa menciptakan spesial penduduk mas yang menjadi ciri khas negara satu negara dan yang ketiga penduduk dari negara yang melakukan peragangan akan mudah mendapatkan barang dengan harga yang murah juga dan selanjutnya bisa mendorong kegiatan produksi sehingga terjadinya perluasan pemasaran produksi dari industri-industri di satu negara kemudian yang kelima setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara dan lewat peranggan internasional bisa membuka kerjasama membuka pintu untuk kerjasama kerjasama di bidang-bidang lain selanjutnya yang keenam gigitan produksi itu juga dapat ditingkatkan sehingga perusahaan bertambah maju membuka banyak kesempatan kerja berdapat juga bisa naik ke level yang setingkat di atasnya dari negara miskin menjadi negara berkembang kemudian menjadi negara maju selanjutnya yang ketujuh pendapatan negara meningkat lewat perolehan yang bisa negara dari hasil ekspor tadi yang kedelapan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan yang terakhir itu mengurangi pengangguran materi terakhir sebelum kita masuk di kuih sambatan dalam pergerangan internasional itu adalah tercatat pada empat bisa kita lihat yang pertama politik proteksi ini untuk melindungi produk dalam negeri kemudian ada yang namanya politik kuota pembatasan jumlah barang yang diekspor maupun yang diimpor kemudian ada kebijakan tarif menyangkut pancak dia masuk kemudian yang keempat politik yang kebijakan muncul barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri ini juga untuk meningkatkan dikisah negara demikian mungkin kita langsung masuk ke kuis gimana bagaimana kita kuis adik-adik adik-adik ya tadi sudah diulas kembali di review oleh Pak Arsrin kembali semoga bisa diingat materinya kita akan masuk ke kuis siapa yang peringkat pertama spesial dari Pak Arsrin diberikan hadiah jadi apa itu hadiahnya mungkin nanti Pak Arsrin menyampaikan baik Pak Arsrin silahkan untuk Pak Arsrin untuk memulai dipandu silahkan langsung Pak Arsrin ini ya sudah dimulai nanti akan dipisah waktu silahkan join dulu adik-adik kita kita lihat masih menunggu untuk join kalau bisa langsung munculkan nama dan sekolah ya kita bisa lihat langsung selain nama kasih sedikit baru satu yang gabung ini gelarnya ini apa baru satu ini baru satu baru yang gabung ini yang 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 Amla Pura ini kan namanya di grup ya di grup kan kita coba menjawab 10 pertanyaan ya Pak Arsrin ya 10 pertanyaan keluar dari soal yang Pak Arsrin sudah kita kita tunggu sampai berapa ini Pak Arsrin yang gabung ini ada hampir 90-an adik-adik ayo 90-an lumayan luar biasa ya kakak berharap mungkin pakai handphone mungkin bisa diminimize bisa tetap jalan klik join masukkan soalnya soal ini bisa dijawab tanpa melihat di layar karena kuisi ini tanpa perlu adik-adik langsung melihat soalnya soalnya seperti aplikasi tahot ya harus langsung melihat nah ini sudah dirancang model soal yang sifatnya tanpa harus melihat di layar kita tunggu kita tunggu dulu baru 7 pemain mungkin bisa digeser ke bawah pasal sudah dilihat nama-namanya ya supaya adik-adik bisa lihat namanya sudah join gak sudah masuk nah ini nama-nama yang sudah gabung adik-adik bisa lihat ada ada dari Widya Putri Yasmin ada yang baru gabung lagi kita tunggu terus bertambah adik-adik ya Widya nanti kira-kira siapa yang akan mendapat ring kita tunggu dulu ada Candi Hamad Darmawan cepat-cepat gabung sebelum dimulai ya masih kita punya kurang lebih lagi 15 menit Pasrin jadi di penghujung kegiatan ini kebetulan sesi berikutnya tidak ada ya jadi tidak apa mungkin nanti lewat dikit jadi tidak masalah karena kita merupakan sesi yang terakhir jadi besok akan dilanjutkan ke Sapa DRB berikutnya kita tunggu sampai pemainnya terus bertambah ada Jennifer dari SMP Negeri 19 kita lanjut dulu lagi kita tunggu sampai 30 Pak Asrin salah adik segera gabung siapa yang duluan bergabung jadi punya kesempatan sampai ini pesertanya sampai 90 nih jadi ya Bapak berharap sepertiga lah bisa join ya kalau sudah terkoneksi dengan internet klik join myquises.com itu adik silahkan mengarah ke sana saya itu masukkan kode pinnya 976 578 setelah itu masukkan nickname atau nama singkatnya adik-adik setelah itu tinggal menunggu saja jadi kalau sudah diklik mulai atau start maka adik-adik baru bisa mulai menjawab pertanyaan ya jadi yang aku tahu ada yang baru bergabung mencoba pakai aplikasi quizis silahkan ketik di browsernya atau di google chrome atau dimana di pencarian ketik join myquises.com kita pilih join masukkan baru 18 ini Pak Asrin ya kita pulang dulu ada 80 partisipan sekarang ayo masih bertahan banyak silahkan kita ikutan jangan takut adik-adik sambil mengasah kemampuan ya Pak Asrin jadi kita bisa langsung tahu bahwa dari materi ini kemampuan kita sebatas itu jadi takut adik-adik ya jadi kita sudah akan memberi milai tidak baik nanti kalau di sekolah kan baik guru dengan siswanya jadi ada remedial sama pengayaan ya disini tidak ada remedialnya Pak Asrin jadi adik-adik tidak usah takut silahkan gabung silahkan join kita tunggu sampai 30 partisipan nah ini sudah terus meningkat 21 orang lagi 9 saja ayo adik-adik kita tunggu lagi 9 ini sambil kita bincang-bincang ada yang disampaikan lagi Pak Asrin sambil menunggu peserta join jadi adik-adik sabar ya menunggu temannya untuk join kembali untuk krisis ini sebenarnya untuk soal-soal yang disiapkan itu sangat mudah nah semua juga materi yang sudah ada di slide sudah dibahas tadi malahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul kalau kita simak bersama dengan seksama itu soal-soalnya pasti akan mudah sangat-sangat mudah untuk dijawab jadi tinggal ya tinggal mungkin siapa yang paling cepat pasti nilainya akan lebih soal materi soal ya pasti mudah sekali tidak lari dari slide juga sudah banyak dibahas tadi ketika pertanyaan-pertanyaan muncul juga sudah banyak membahas tentang materi soal bahkan mungkin dapat saya katakan bahwa pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik punya tingkat kesukaran yang lebih tinggi daripada soal yang saya siapkan ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan oleh karena itu adik-adik yang masih bergabung ini bisa yang sudah disiapkan ada di monitor adik-adik sekarang nah ya saya menyiapkan hadiah hanya untuk satu orang ya nilai tertinggi yang paling baik saya sudah atau akan siapkan hadiah ya nanti gimana saya mau ini saya siapkan untuk hadiahnya bisa dihubungi ke nomor saya lewat VA saya akan saya dicat aja nanti di gini Pak Asri nanti yang oh iya bisa-bisa yang menamanya tersebut langsung dicat ya tulis nama sama nama nama sekolah sama nomor WA ya Pak Asrin bisa-bisa nanti oke biar saya bisa jadi untuk mengkonfirmasi kalau Pak Asrin sebarkan nomor nanti banyak yang ngechat ngaku nih Pak Asrin betul juga betul-betul nanti banyak ini Pak Asrin salah nih atau berbagi semua ya ayo 23 adik-adik tinggal 7 orang lagi sambil menunggu tadi sudah disampaikan oleh Pak Asrin soalnya mudah-mudah adik-adik jadi gak usah takut tinggal kita bermain kecepatan pastinya Pak Asrin ya siapa yang cepat pasti mempunyai poin yang agak lumayan tinggi ya adik-adik karena sistem kuis ini dipacu oleh waktu ya satu soal Pak Asrin ya satu soal satu soal 20 detik itu Pak Asrin 20 adik 25 Pak Asrin udah terus menama tinggal lagi 5 orang oke jadi peserta ini masih nantiasa masih banyak sekali yang masih gabung masih bertahan di sini ada 80-an ya jadi adik-adik takut mencoba berpartisipasi dalam kuis yang disiapkan oleh pemerintah yaitu Pak Asrin ramahin belajar dari isu hausi ya halo silahkan sudah 2-3 orang aja lagi Pak Asrin ya lagi 3 orang siap-siap akan listat oleh Pak Asrin dan bergabung kita silahkan jangan lupa berdoa ya jadi tentunya usaha tanpa doa tidak akan bisa dicapai ya jadi tinggal di orang aja kita sambil menunggu ingat adik-adik jangan melupa isi angket kusyona yang kakak sebarkan di chat silahkan ada yang banyak yang menyampaikan sudah mengisi kak ya terima kasih jadi atas ini satu sekolah loh yang disebarkan di kolom komentar ini tadi ada yang nanya cara joinnya tadi sudah kakak sampaikan ingat ketik join my quiz platform ini ketik di browsernya boleh di google chrome boleh di apinya cari suri atau di google itu nanti ada kode pin apa masukkan suara saya terdengar terdengar adik lagi dua orang aja nih kita tunggu lagi dikit nih lagi satu menit aja kita bisa-bisa kalau tidak ada gabung kita mulai mulai aja ya kita tempat satu Pak Cuman satu lagi ya sama-sama ini mundur jadi kemudian siap tepat bisa masukkan dari hitungan 10 aja ya oke mundurnya 10 9 8 7 6 5 ayo 4 3 2 1 ya kita mulai aja 20 orang siap ya semua siap-siap ya sudah ya hitungan mundur sudah mulai silahkan lihat di layar apinya atau laptopnya masing-masing soalnya keluar disana dan jawab yang akan menampatkan posisi pertama kita dapat penjawab duluan 1 2 1 1 1 2 2 3 2 4 8 9 9 10 9 1 selamat menikmati 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 sehingga selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati